Halo, selamat datang kembali di FDD 3D Channel Kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat kunci fast 3 dimensi Nah, pada tutorial sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kunci fast 2 dimensi Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat 3 dimensinya Seperti apa caranya, ikuti langkah-langkah berikut ini Nah, disini saya akan membagi objeknya menjadi beberapa bagian Karena seperti yang kita ketahui, kalau garis-garis di AutoCAD itu harus menjadi satu kesatuan Jika ingin dibuat menjadi 3 dimensi Nah, sekarang ikuti langkah berikut ini bagian mana saja yang harus di-join Dijadikan satu Dan kemudian akan di-extrude masing-masing untuk menjadi 3 dimensi Terima kasih telah menonton! 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 Nah, jika sudah sekarang kita akan membagi viewportnya menjadi dua bagian Nah, kita akan menampilkan isometric view Nah, disini kita akan mencoba untuk membuat 3D dari objek-objek tersebut Menggunakan perintah-objek tersebut dan menggunakan perintah ekstrude Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!